Hai kofren, disini ada soal Apa sih yang dimaksud dengan asam, basah, dan garam? Kita coba tinjau satu persatu ya Yang pertama dari asam Asam adalah senyawa yang punya pH di bawah 7 Dengan beberapa ciri-ciri Di antaranya, rasanya masam dan bersifat korosif Lalu terdisosiasi dalam air menghasilkan ion H+. Ini menurut teori Arrhenius Kemudian dapat memerahkan kertas lakmos Jadi lakmos biru berubah menjadi merah Dan lakmos merah warnanya tetap merah Lalu dalam larutannya bisa menghantarkan listrik Untuk asam lemah, termasuk elektroid lemah Contohnya, ada HF Ini terurai sebagian menjadi ion-ionnya Yang kedua asam kuat Karena terurai sempurna menjadi ion-ionnya Berarti termasuk elektroid kuat Contohnya adalah HCl Kemudian yang kedua, kita masuk ke senyawa basah Basah adalah senyawa yang punya pH di atas 7 Dengan beberapa ciri-ciri juga Yang pertama, bersifat kaustik Licin seperti sabun Dan rasanya pahit Menurut teori Arrhenius Terdisosiasi dalam air menghasilkan ion Ohamin Kemudian sifatnya membirukan kertas lakmos Menetralkan asam Dan dalam bentuk larutannya dapat menghantarkan listrik Kekuatannya pun sama Untuk basah lemah termasuk elektroid lemah Contohnya NH3 Dan basah kuat termasuk elektroid kuat Contohnya NaOH Ini kesimpulan basah Kemudian garam Garam itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basah Ketika asam dan basah habis bereaksi Maka sifat larutan garam bisa ditinjau dari reaksi hidrolisis garam Ada beberapa ciri-ciri dari garam Di antaranya Yang pertama rasanya manis Asin atau hambar pH dari garam itu ditentukan dari hidrolisisnya Garam tidak selalu bersifat netral Bisa asam Netral ataupun basah Kalau garam asam dapat memerahkan lakmos Garam netral tidak merubah warna lakmos Dan garam basah dapat membirukan lakmos Dalam larutannya Garam itu dapat menghantarkan listrik Kalau yang suka larut dalam air Termasuk elektroid lemah Contohnya AGCL Dan yang mudah larut dalam air Termasuk elektroid kuat Contohnya KNO3 Ini kesimpulan jawabannya Terima kasih Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Selamat menikmati